Selamat sore sahabat-sahabat syaris Di kesempatan sore hari ini Saya akan mereview Bilah Tangkin Yaitu Mandaukas Kalimantan Barat Jadi sambil menemani Dua orang Teman-teman saya yang juga membuat konten Tentang blog dan mancing Jadi sangat kebetulan saya berada di Luar ruangan seperti ini Suasananya sangat bagus Di sore hari seperti ini Jadi seperti apa Bilah Tangkin yang nantinya akan Saya review Nanti akan saya tunjukkan Jadi ada sepasang Mandau Tangkin Yaitu Tangkin Bini dan Tangkin Naki Seperti apa bentuknya Nanti saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat syaris Oke sahabat syaris Jadi Seperti inilah Bentuk Dari Salah satu tangkin Yaitu Mandaukas Kalimantan Barat Seperti yang saya bilang di awal Jadi Ini adalah Jenis Bilah Tangkin Bini Atau Tangkin Perempuan Nah jadi Perbedaannya Yang sangat mencolok Dari kedua Jenis Tangkin ini adalah Di bagian ujungnya ini Nah jika bercabang seperti ini Ini adalah Tangkin Bini Seperti itu Nah dan Seperti di konten-konten saya sebelumnya Jadi untuk Tangkin Laki Bentuknya Agak rata di bagian ujung Nah jadi untuk Mandau Tangkin ini Tidak seperti Mandau pada umumnya Yang gagangnya terbuat dari kayu Nah kalau untuk Tangkin ini Biasanya Hanya dililit kain merah Dan Kalau Tangkin yang Biasa asli Ataupun yang Dibuat pada zaman dahulu Seringkali Ini bertampukan kuningan Atau besi kuning Yang fungsinya adalah untuk Bisa dibilang Menambah kekuatan daya magisnya Seperti itu Nah jadi Kami ini hanya polos Ini Tangkin baru Yang saya pesan dari Saudara kita di Kalimantan Timur Karena Tujuan utama dari saya adalah untuk Mempertahankan Tradisi ataupun adat Budaya Tentang Mandau ataupun Tangkin Seperti itu Oke sahabat Oke sahabat saris Nah untuk Kedepannya nanti Saya akan Buatkan juga Tutorial Pembuatan sarung Ataupun pemasangan Tempusar pada Sarung Mandau Dan juga Satu yang Perlu saya Beritahukan kepada Sahabat-sahabat saris Nah kalau untuk Tangkin ini Fungsi utamanya Sebenarnya tidak Berbeda dengan Kebanyakan Mandau Pada umumnya Hanya saja Setelah Tidak ada lagi Era menganyau Ataupun berperang Seperti dahulu Tangkin ini Fungsinya hanya untuk Kegiatan Ritual-ritual adat Seperti Penyembuhan orang sakit Atau dalam bahasa Daya Kanayat Ataupun daya mahab sama Yaitu baliat Nah jadi Digunakan untuk Keberduan ritual adat Seperti itu Jadi untuk Tangkin ini Tidak ada Istilahnya Tangkin untuk Kerja Nah kalau kita Mengenal Mandau kan Ada Mandau kerja Ada Mandau tempilan Ataupun Mandau souvenir Nah tapi kalau Untuk tangkin ini sendiri Jadi dibuat Khusus Nah setelah Di era modern Seperti ini Nah banyak Dari Generasi Generasi-generasi muda Yang sekarang Nah sering Saya jumpai bahkan Tidak mengerti Ataupun tidak paham Apa itu Tangkin Nah jadi Sangat disayangkan Maka dari itu Nah sebagai Seorang yang Peduli dengan Adat dan budaya Walaupun Beberapa karya saya Yang sudah Saudara-saudaraku Ataupun sahabat saya Disilihat Tidak sebagus Dari Senior-senior saya Tapi intinya Saya tidak akan Pernah berhenti Untuk Belajar Seperti itu Sahabat-sahabat Nah dan Tangkin ini Nah jika Memang Memang benar-benar Asli tangkin pusaka Bisa Dibilang Sangat Langkah sekali Karena Seperti Yang Dituturkan Ketua adat Di Tempat saya Di Darit Beberapa Bulan yang lalu Karena Terjadinya Perjual-beli Tangkin Ataupun pusaka Tua itu Dijual Ke wilayah-wilayah Luar Seperti Malaysia Jadi sangat Disayangkan Hal seperti itu Bisa terjadi Jadi Supaya Adat dan budaya Kita jangan sampai Hilang Inilah inti Dari saya Memesan Ataupun membuat Tangkin yang baru ini Supaya Sebisa mungkin Supaya Adat dan Budaya kita Daya Jangan sampai Hilang Ataupun Punah Oke Sahabat-saharis Saya undur diri Terima kasih Sudah Menonton Semoga Saudara-saudara Selalu sehat Salam Budaya Berita Selamat Selamat menikmati